Intro Performa antuang Chrisman di lapangan mungkin belum sepenuhnya kembali di pick terbaiknya Tapi di bawah Ronald Koeman, Chrisman seperti menemukan perannya kembali Dia bukan penyerang sayap kiri lagi Dia lebih sering berada di pos tengah Sedikit ke belakang, menjadi pemantul bola dan juga finisher mematikan Dan inilah cerita baru antuang Chrisman di bawah pelatih Belanda Ronald Koeman Deni era of Barcelona Setelah musim debut yang tak dapat dikatakan berhasil Antuang Chrisman sepertinya akan mendapatkan petulangan barunya di FC Barcelona musim ini Sang pelatih Ronald Koeman tahu benar Apa yang harus dilakukan kepada pemain yang didatangkan dengan nilai 120 juta euro Dari Atleti Memainkannya sebagai pemain inti, memberikan peran yang jauh lebih penting dan mengembalikan posisinya ke tempat terbaiknya Paling tidak itulah yang dikatakan Koeman di awal konferensi pressnya tentang Antul, Chrisman Dengan segala hormat saya, Chrisman harus bermain di posisinya Ini tidak ice dream, tidak, Anda harus bermain dalam peran Anda Disinilah bagian terpenting dari seorang pelatih, mengenal para pemain Anda dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal dari mereka Ucap Koeman dikutip dari Sportskeeda Ya, sebagai pelatih, Koeman memang dituntut untuk melihat posisi terbaik dari setiap pemainnya Dan untuk Chrisman, dia menilai bahwa perannya di Barcelona musim lalu yang banyak pemain di posis penyerang sayap kiri adalah masalah yang membuat Chrisman tak tampil maksimal di lapangan Maka dari itu, musim ini bersama dirinya, Koeman dilaporkan menyampaikan kepada Chrisman akan memberikan peran seperti yang dia lakukan di Atletico Madrid Terbaru, apa yang dijanjikan Koeman pun sepertinya ia tepati Paling tidak dalam tiga lagu uji coba yang telah dimainkan Chrisman bersama Barcelona di bawah Entrenador Belanda selatu ini Chrisman dimainkan sebagai penyerang utama dengan pergerakan bebas untuk turun ke belakang menjadi seorang second striker Sebuah peran yang seringnya tunjukkan bersama Atletico Madrid maupun Timas Perancis Dengan peran baru yang diberikan Koeman kepada Chrisman tersebut, kita bisa melihat bagaimana aksinya di lapangan Chrisman amat efektif, menerima bola, mengalirkan bola, demokrasikan peluang berbahaya untuk Barcelona Seperti aksi terbarunya melawan LG Permain suki penyerang bayang, dirinya berhasil menciptakan berbagai peluang termasuk satu gol kemenangan yang berhasil ia ciptakan Dengan apa yang ditunjukkan Chrisman dalam pertandingan di bawah Ronald Koeman Sepertinya kepercayaan Koeman untuk menempatkan Chrisman di posisi terbaiknya adalah pilihan yang tepat Dan penyerang bintang Perancis tersebut berhasil membuktikan peran baru Antoine Chrisman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!